Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Musi Umar, Sosiolog. Pada pagi hari ini, saya berada di pasar tradisional kebayoran lama. Pasar ini cukup ramai. Saya menyaksikan dari berbagai tempat. Banyak sekali, penjual, pembeli juga ramai di sini. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Yudi. Pak Yudi, gimana deh, Pak Yudi? Alhamdulillah. Oh, gitu ya? Berkah ya. Berkah gitu ya, Pak? Berkah lancar ya. Lancar ya. Pembeli bagaimana, Pak? Pembeli kampang-kampang di kebayoran lama ya. Oh, gitu ya? Iya, iya. Katanya ada agak susah menjual barang sekarang, Pak? Oh, gampang. Oh, gampang ya? Syukur, syukur. Pembeli gampang, beli gampang. Oh, gampang ya? Tidak ada kesulitan? Ini dagangan Pak Yudi ya? Jual ikan ya? Oh, jual ikan ya? Iya, iya, iya. Salam Pak Prabowo. Oh, salam Pak Prabowo. Bapak pendukung Prabowo? Pendukung Pak Prabowo. Oh, iya, iya, iya. Oke, saya akan sampaikan. Bapak Sumitro saya. Oh, gitu ya, iya, iya. Saya akan sampaikan sama beliau ya. Ya, mohon doa dari pedagang pasar di sini untuk kemajuan Pak Prabowo. Sama beliau adalah calon. Saya suruh miliki Pak Prabowo semua. Iya, iya. Anak saya tujuh. Oh, tujuh ya? Sertai dunia. Oh, gitu ya? Dari sembilan nama anak. Oh, sembilan. Iya, tolong doakan dan dukung Pak Prabowo untuk kemajuan Indonesia ya. Amin, amin. Amin, ya. Siapa lagi nama Pak Prabowo? Pak Yudi Sugiharto. Pak Yudi Sugiharto, ya, ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ya, apa lagi? Ya, cukup sekian. Oh, oke. Terima kasih. Ini... Iya, iya, iya. Ini Musi Rahayu nama. Oh, Musi Rahayu ya. Iya, iya. Ini Ibu, ini saya Dr. Musi Umar, Sertjolo. Lagi belusukan di pasar tradisional di sini. Ini akan cukup rame yang ada di sini. Di sini saya menemukan pendukung setiap Prabowo dan mudah-mudahan beliau mendapatkan dukungan yang lebih luas untuk menjadi Presiden Indonesia pada pemilu yang akan datang. Inilah suasana pasar ya. Suasana pasar yang saya saksikan. cukup ramai, cukup banyak yang menontonnya, yang membeli masyarakat bawah. Sebenarnya harapan mereka tidak banyak. Hanya mengharapkan apa-apa murah, pembeli, mudah membeli barang, dan juga penjual, bisa menjual barang dengan murah. Ini salah, ini para pedagang yang ada di sini. Ini jual tempe ya. Tempe ya, ini nih, suasana pedagangan. Ya, cukup bagus ya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Bapak kabar, apa Pak? Baik Pak. Baik Pak. Baik kabar, ya, ya. Saya Dr. Musli Umar. Ini kartu nama saya. Ya. Saya sosiolog, Pak. Itu apa? Hah? Sosiolog. Sosiolog ini, Pak. Sosiolog ya. Ya. Kalau... Sosiologis. Ya, jadi kalau sering nonton TV, saya sering di TV. Kalau ada acara-acara, masalah sosial ya. Masalah sosial. Jadi kalau ada tawuran, ada masalah bagaimana kalau banyak kejahatan sekarang. Kemudian ada juga narkoba. Pemerasan. Pemerasan, begitu ya. Bapak memperimbatan. Ya, bisa. Biasanya itu dimana, Pak Pak? Ya, ada di TV One, ada di Jack TV, ada di Trans TV, ada TV 7, dan macam-macam. Sesiologis ini rasosana pasar? Ya, ya. Ini rasosana pasar ya. Pasar yang cukup rame di sini, pembeli. Dan saya ingin bertanya, apa harapan, Bapak? Harapan Ibu kepada Pak Jokowi? Ya, minta Pak Jokowi supaya bangun pasarnya ini, kan? Oh, pasar ini bangun ya? Supaya dibangun. Oh, dibangun ya? Supaya enggak. Oh, begitu? Oh, begitu ya? Oh, begitu. Sekali bangun kan, terus enak. Oh, iya, betul, betul, betul. Di bulan, tiap tahun. Saya akan laporkan sama beliau. Ya, ya, minta. Tolong Bapak ya. Oh, bangunin di pasar ini ya? Pasar bayaran lama. Oh, kebayaran lama. Bapak juga begitu, Pak? Betul, betul, betul. Oh, betul ya? Ada tempatnya, ya, ya. Oke, saya akan sampaikan sama beliau. Bagus sekali usulnya, ya. Usulnya. Kalau dipegang sama orang sini-sini, buit enggak berhenti-henti. Oh, enggak berhenti-henti gitu. Terus ada aja duit. Oh, gitu. Jadi itu preman atau apa, bu? Preman. Oh, preman. Preman. Oh, pemerasan. Oh, ramai di sini, bu? Ya, memang. Oh, ya, ampun. Oh, baru tahu, saya, bu. Oh, lumpurnya. Lumpurnya, nih. Sekarang, enggak enak. Oh, enggak enak. Ya, ya, ya. Jadi sumber uang di sini, bu? Ya, ya. Saya udah berapa usul? Kita berapa usul? Oh. Kita udah berapa usul di sini, Pak? 18 tahun, Pak, di sini, Pak. 18 tahun? Ya, enggak lagi. 18 tahun, Pak. Oke, bu. Mau ini, bu? Ibu, Bapak kasih alamannya. Ya, sama-sama dengan pedagang dari Cipeta Selatan, pedagang dari Blok A, dari Santa, dengan Maestik. Kita sama-sama, tapi delegasi aja. Bertemu dengan Bajokowi atau Wagub. Bajokowi aja. Ya, pokoknya, ya, dua-duanya bisa. Nanti saya koordinasikan, kasih numara teleponnya saya, nanti saya buah surat. Ada delegasinya, kita ketemu. Supaya menyampaikan, ya, nanti saya akan minta beliau supaya, tapi juga bagus ada delegasi, supaya dipercepatkan, Bu. Ya, ya, nanti. Nanti ini, jadi usul Ibu saya akan sampaikan, mudah-mudahan ada tanggapan, ya. Saya hanya penyambung lidah saja, penyambung lidah untuk kebaikan dan tutup kemajuan masyarakat. Tidak ada apa-apa, Pak. Betul, Pak. Dengan saya, tidak akan pernah satu peser pun minta uang, Pak. Ibu, ya. Satu peser tidak akan pernah saya minta uang sama Ibu. Tapi saya akan membantu, tidak usah bayar, Pak. Betul, Pak. Jadi itu. Itu. Ya, untuk kebaikan bersama, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, berbaikan bersama. Ini suasana pasar, ya. Suasana pasar. Oh, bisnis modal. Ya, ya. Ya, oke. Saya akan sampaikan, ini, Bu. Sampaikan, tapi lebih baik ada delegasi. Ada dari pasar-pasar tadi untuk kebaikan bersama, Bu. Lalu malam, Pak. Dari mumpah sama misalnya, Pak. Oh, nanti ini. Pada suatu malam saya ke sini, Pak. Sampai Lampung Merah. Sampai Lampung Merah. Oh, begitu, Pak. Rumah sakit. Nanti saya akan datang. Saya akan datang pada... Ya. Rumah Teja. Rumah Teja. Oke. Saya akan menyertikan, Pak. Ini sampai ke dalam, Pak. Ya. Ini, Bu. Ini akan disiarkan melalui YouTube. Melalui media sosial. Soalnya ini pasar dari seorang buktakit. Oh, iya, iya, iya. Buang Maghrib aja. Jangan takut, Bu. Ini yang... Yang ini saya lakukan ini akan disiarkan dan dibaca. Di pasar Blok A saya sudah wawancara mereka. Di Cipete saya sudah wawancara. Di Santa saya sudah... Mastik. Ribuan orang yang nontonnya, Bu. Ribuan. Dan itu mempengaruhi masyarakat. Apa harapan, Ibu? Saya minta Bang Jokowi dan Bang Ahok bangun pasar kebayoran lama. Bang Jokowi. Ini kan nanti ini gubernur. Ya. Dan pasang dibangun. Insya Allah, Bu. Saya yakin, Bu. Saya yakin. Sebenarnya penting pemerintah. Iya, iya, Bu. Saya yakin. Pemerintah, ya. Oke. Tidak usah khawatir, Bu. Kita tidak... Kita tidak... Kita tidak tahu duit. Oh, tiap... Kita tidak tahu, Pak. Setelah duit. Oh, tiap bulan duit. Oh, iya. Semayangin besok, bukan. Oke. Oke, Bu. Iya, iya, iya. Artis itu tidak ada. Di pasar mana-mana artis itu tidak ada. Oh, iya, 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 Bu. Iya, iya, Bu. Iya, iya. Saya akan sampaikan, Bu. Ini untuk kebaikan para pedagang semuanya. Inilah suasana pasar yang cukup ramai, katanya. Sampai 24 jam. 24 jam. 24 jam pasar di sini luar biasa, Pak. Dan perputaran uang juga luar biasa besar, Pak. Jadi, pemerintah harus melindungi masyarakat bawah. Karena kalau mereka maju, berarti majulah Indonesia. Majulah Jakarta. Kalau mereka susah, maka sebenarnya pemerintah juga harus merasa susah, ya. Karena mereka duduk di pemerintahan karena dukungan dan pilihan rakyat. Saya, Dr. Musni Umar melaporkan dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.